Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Balik lagi sama aku Rini Andiani Dari blogku www.andiani.net Di video kali ini Aku mau share tentang morning skincare Routine aku di 2020 Tepatnya awal 2020 Karena aku udah ganti Hampir semua rangkaian skincare routine Aku di 2019 Dan di awal 2020 Ini aku mengalami Breakout yang cukup Parah Tadi bisa diliat disini Breakout aku saat ini Disini aku lagi ada beruntusan Terus ada jerawat juga Ini mungkin karena Gaya hidup aku yang lagi Apa ya, makan aku lagi sembarangan Sering makan fast food Terus kurang olahraga Udah gitu juga, kurang tidur Maksudnya jadwal tidurku acak-acakan Karena memang Rubina ini Sekarang tidurnya tuh lagi kayak Nggak terpola gitu loh Pas kemarin habis pulang ke liburan Next, terus aku juga kemarin Lagi cobain serum Serumnya Nasific Vitonia Sin yang udah aku up Review-nya Jadi itu aku nggak cocok Karena dia ada vitamin C-nya Jadi udah 2 minggu pemakaian tuh Aku malah timbul beruntusan cukup banyak Dan sekarang aku lagi Mulai buat Pake skincare yang simple Dan buat ngatasin beruntusannya dulu Gitu Memang sih Salah aku juga Karena niatnya Kan aku beli si Nio Vitaniacin itu Emang buat suami aku Buat dia mencerahkan kulitnya Terus aku malah ikut-ikutan pake Padahal udah jelas Vitamin C itu Nggak cocok di kulit aku Gitu Sekarang aku mau langsung aja Bahas skincare rutin aku Di pagi hari saat ini Oke yang pertama Yang pertama sebenernya Biasanya aku pake La Rose Pose Eva Clar Yang Facial Wash Bentuknya gel Disini aku bakal keliatin Gambarnya Nah itu aku pake itu dulu Aku pake yang Travel size Karena aku nyobain dulu Takutnya nanti nggak cocok Kalo misalnya cocok kan Tinggal beli yang full size Kalo nggak cocok Tinggal nggak usah diterusin Terus yang kedua Aku langsung pake Si Aduh udah Kills Calendula Hairball Extract Toner Yang ini Ini udah hampir mau abis Dan rencananya Aku mau ganti ke Huxley Karena aku menarik banget Tuh si Huxley ini Ini tuh For a normal To oily skin type Aku suka sih Sama toner ini Cukup hydrating Dan dia Nggak ada reaksi apa-apa Reaksi aneh-aneh Di kulit aku Terus udah gitu Si Apa namanya Bulir-bulir bunganya Ini kadang keluar Dan bisa kita tap-tap Di kulit Dia bener-bener Nyegerin Terus nenangin juga Tapi dia Nggak ada yang Hasil wow gitu Kayak misalnya Ngurangin beruntusan Kayak gitu-gitu Dia nggak ada Menurut aku Untuk efek beruntusan Itu lebih bagus sih Nacific yang Kalendula Daripada yang ini Kalo ini lebih ke Hydrating Ini kayak lebih ke Maintain kulit aja Hydrating essence-nya Aku pake Avoskin Karena yang Si Laneige Clear Seed Advanced Effector Aku udah abis Terus aku beli ini Jadi udah aku pake ini Dan ini so far Cocok-cocok aja Dan dia ada Tekin-tekinnya gitu Jadi kalo misalnya Buat sebelum make up-an Dia bagus Jadi bikin Make up-nya lebih nempel Karena dia kayak Agak sedikit lengket Terus juga Aku suka wanginya Tapi kalo untuk Efek hydrating-nya sih Lumayan Lumayan bagus Dan Nggak Di aku sih Nggak gitu Bikin cerah kulit ya Soalnya kalo orang-orang tuh Katanya cerah kulit Terus ngurangin komedo Kalo di aku enggak Dia lebih ke Hydrating aja Next Nah ini untuk Moisturisernya Aku baru ganti Aku pake si Larousse Posse Evaclar Duo Yang ini Ini memang untuk Anti-acne Dan Emang untuk Kulit Sensitive Jerawatan Jadi aku cobain ini dulu So far sih bagus So far sih di aku Bekerjanya cukup baik Nggak nambahin Beruntusan Terus Jerawat aku Cepet kering Dan nggak meradang Udah gitu juga Dia nggak ninggalin Nggak ninggalin Rasa greasy Pas pakenya Karena dia Teksturnya gel Dan enak banget Di aplikasiinnya Ringan Cepet nyerap juga Tapi dia Ukurannya kecil 15ml Dan harganya cukup Pricey Next Untuk eye cream Aku masih pake si Avoskin Intensive Nourishing Eye Cream Yang ini Dia ini harganya Rp100.000 Rp150.000 Rp160.000 Ini isinya 10ml Dan ini bener-bener Nourishing Di area Bawah mata aku Sama di area Eyelid aku Nggak jadi Nggak gitu Kelihatan capek Tapi kalau misalnya Untuk dark silk Menurut aku Tetap butuh Serum yang lain Karena ini Eye cream aja Jadi ini Lebih ke Ngerawat kulit Lebih lembab Terus Nggak kering Terus nggak kusum Kayak gitu-gitu Cukup oke sih Menurut aku Dan ini recommended Udah gitu juga Dia ukurannya kecil Tapi pas awal-awal Pemakaian Nggak tau kenapa ya Selama 2 minggu pertama Aku ngerasa Kayak agak panas Gitu Mungkin karena Kandungan kafeinnya Atau kandungan yang lain Itu aku agak aneh sih But Bukan cuma aku aja Yang ngerasa gitu Tapi Suami aku juga Temen-temen aku juga Yang pake ini Katanya awal-awal Dia ngerasa Agak panas Di area bawah mata Tapi sekarang Pas aku udah 2 bulanan Kayak udah Sebulan-dua bulanan Pake itu udah Nggak kerasa Ada panas Atau Ada tingling sensation lagi Nah yang terakhir Untuk sunscreen Aku pake Unseen Sunscreen Brown Spectrum SVF 40 Super good Ini udah pernah aku review Juga di youtube aku Dan nanti juga aku bakal review Di blog Ini bagus banget Ini SVF 40 Terus dia Water and sweat Resistant Jadi kalo misalnya 40 menit pertama Kamu pake buat berenang Atau di tempat outdoor Dia Sweat proof Udah gitu Aku sukanya Dia tuh memang Diformulasikan Brandnya ini Emang khusus sunscreen Semuanya Teksturnya seperti Primer Benefit Kalian tau Primernya Benefit Nah itu seperti itu Nah segitu aja dulu Untuk morning skincare rutin aku Di awal 2020 Nanti kalo misalnya Ada update lagi Atau aku ganti lagi Dan ada progress lagi kulit aku Aku bakal update lagi disini So thank you for watching See you on my next video Bye